Hai teman-teman bertemu kembali dengan saya di dapur rosmarni teman-teman hari ini saya mau membuat perkedel udang yang terasanya sangat renyah yang sangat crispy dan gurih Oke bahan-bahannya di sini saya ada koriander atau disebut juga daun ketumbar yang sama akarnya saya pakai kemudian di sini ada putih telur udang ya udang sebanyak 250 gram kemudian ada tepung panir garam kaldu ayam merica kecap ikan saus tiram gula tepung terigu Oke bahannya sangat simpel sekali sekarang kita akan mulai membuatnya oke teman-teman pertama kita akan bersihkan udangnya dulu ini udangnya sudah saya bersihkan jangan lupa buang yang yang ada isi di tengah-tengah perut ini yang hitamnya ini sudah saya kupas saya bersihkan semua karena kadang-kadang dia menyebabkan bau amis gitu jadi ini udangnya ada dibersihin sekarang tahap pertama udangnya akan kita cincang saya udangnya saya cincangnya enggak terlalu halus jadi dia masih ada rasa tekstur cuman saya bagi-bagi potong-potong gitu aja oke potong kecil-kecilnya ya seperti ini kalau terlalu halus nanti tekstur dari udang itu enggak terasa lagi potong begini aja ini udah selesai setikan dulu kemudian saya akan ganti talenannya kita akan potong koriander kita akan cincang koriander ini saya pakai bersama dengan akar-akarnya ya karena akar itu sangat wangi sekali ini saya akan cincang halus ini udah halus teman-teman disini saya akan tambahkan dua butir bawang putih kita parut dulu kasih halus kita parut memakai parutan keju sekarang kita akan campurkan ini koriandernya bawang putihnya udang saya akan masukkan merica saus tiram kecap ikan gula sedikit garam kita tadi sudah pakai saus tiram dan juga pakai kecap ikan itu sudah asin jadi kita kecap kita taruh garam sedikit saja ini kita aduk lagi hingga rata kemudian saya akan masukkan 2 sendok tepung terigu kita aduk dulu kita bisa lihat apakah sudah sudah cukup dengan 2 sendok ya kita antara ini udah rata 2 sendok tepung terigu sudah cukup ya sekarang kita akan balut dengan tepung panik ini putih telur saya kocok lepas ini sudah berbuih saya akan campurkan 1 sendok tepung terigu kira seperti ini ya kita spes sedikit adonan kita bulatkan seperti membuat bekedel besarnya terserah teman-teman ya sekarang kita celupkan ke putih telur setelah itu kita celupkan ke tepung panik kita lakukan semuanya hingga selesai teman-teman ini sudah selesai saya buat semua seperti ini ya saya dapatnya 7 bit 7 biji ya oke sekarang kita akan goreng ini saya panaskan wajan dengan minyak ya ini minyaknya harus banyaknya ini sudah panas ini kita goreng sampai warnanya golden brown ke coklat-coklat gitu ini harum banget teman-teman wajib dicoba harum udang gorengnya dipadu dengan coriander oh ya teman-teman sambil nunggu gorengan ini selesai jangan lupa di subscribe ya teman-teman bagi yang belum subscribe bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih jangan lupa bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya ini sudah mau selesai ya teman-teman teman-teman ini sudah selesai sekarang kita akan hidangkan oke teman-teman ini sudah saya angkat sekarang kita akan hidangkan dengan piring saji yang sudah saya siapkan tadi oke teman-teman inilah pergedel udang oke teman-teman cantik dan mudah membuatnya bukan oke kalau teman-teman menyukai video ini mohon di like share dan subscribe terima kasih sampai ketemu di menu selanjutnya dadah bye 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 bye